Intro Kamu merdeka Tapi kamu tinggal bersama aku disini Kamu statusnya merdeka Ya sudah Tapi saya minta Engkau tinggal disini bersama aku Hatta Uh di maka binafsi Sampai saya Bisa melayani kamu Yang terakhirnya Budak jadi majikan Dimana budak dimana majikan Ini tadinya beli Dibeli dari budak Melihat kualitas keagamanya Seperti itu Dimerdekakan dan majikan Itu siap mengabdi kepada Budaknya Ini terjadi dalam kehidupan kita Sehari-hari Kang Tariono Beli burung Siapa sih yang tadi majikan Burung Iya Yang ngasih makan burung siapa Tariono Yang ngasih minum Yang bersintainya Jadi yang jadi majikan mana Itu bisa terjadi terbalik-balik Seperti itu Gara-gara bunyinya enak Suaranya enak Buang segedong Buang segedong Sampai lagi rapat juga Ditinggal dulu Karena lupa belum ngasih makan Lagi ngajar Ditinggal dulu Burungnya belum ngasih makan Dipentingkan Karena suaranya Enak Begitu soalnya berubah Berkepok 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 Langsung diputar kepalanya Jadi ukurannya Kalau kamu ingin Dikasih makan rutin Dikasih minum rutin Coba suaramu yang enak Makanya kalau nyanyi Yang enak lagunya Lagunya berkepok Berkepok Lagunya yang enak Lagu yang paling enak Di sisi Tuhan Adalah Yang paling lengkap Yang paling sukai Yaitu Subhanallah Walhamdulillah Wala ilaha ilallah Wallahu akbar Itu lagu yang paling disukai Lengkap Ada tasbihnya Subhanallah Ada hamdulahnya Subhanallah Walhamdulillah Ada haylalahnya Wala ilaha illallah Ada takbirnya Wallahu akbar Paling lengkap Yang sering-sering saja Bernyanyi di tengah Malam Dengan lagu yang paling disukai Tuhan Insya Allah Kamu dikasih makan Sekenyang-kenyangnya Yang enak lagunya Itulah Ditanya Ini Masih diureh semuanya Dan juga Hartaku silahkan Kau pakai semuanya Siapapun Siapapun Semua orang Yang sudah Kenal Allah Layab kalahu iradatun Wala ikhtiar Pasti Sudah tidak akan Ada lagi Keinginan Dan cita-cita Semuanya Terserah Allah Mereka mengatakan Semuanya Siap kami terima Segala keputusanmu Ketika ada kesalahan Keputusan terakhir Engkau yang menentukan Betapa indahnya Ayat ini Dan dibaca setiap tahlil Tapi beli paham-paham Betul enggak? Saya tahlil Dibaca kan Doa terakhir ya Ya udahlah Mudah-mudahan paham Siap Menerima Segala Keputusan Allah Dan siap Melaksanakannya Kalau tidak siap Kamu tidak bisa Menghindar kok Siap Dan tidak siap Sama kamu akan Menjalannya Gitu kan gobel banget Kesalahan kamu bisa Milih Untuk menghindarnya Enggak bisa Ini bahasa lokal Apa urusanmu sekarang Dimana kehebatanmu Dengan nurut aja Kok begitu Jangan menyelah Jangan melawan Takdir yang sudah Ditentukan oleh Allah Dan juga pada urusan yang lainnya Ada orang-orang diantara Hamba-hamba Allah Yazhaduna Fil-khalqi Westa'nisuna Bil-khalwati Bil-khalawati Banyak hamba Allah Yang berzuhud Berhadap makhluk Artinya Tidak pernah Berharap Mendapatkan Bantuan dari siapapun Mengandalkan siapapun Sesama makhluk Semuanya hanya Mengandalkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan banyak berkhalwat Banyak berkhalwat Ini kalau kita Belajar tasawuf Itu selalu Khalwat itu Melekat Jadi kalau Enggak mungkin dong Orang Sufi Setiap hari Masuknya ke diskotek Nightclub Kan enggak mungkin Sufi itu ya Ke hutan Ke Gua Hiro Ke Gunung Tursina Ya kan Di tengah padang Pasir menyendiri Di pantai Perenungan-perenungan Panjang Itu selalu begitu Iya Karena kita ini Ketika Menyendiri Itu semakin Cerdas Karena kita Berdialog Dengan diri kita Sendiri Dan kalau orang Berdialog Dengan diri sendiri Itu pasti Jujur Ketika Enggak berdialog Dengan orang lain Campur Aduk Dengan kebohongan Kebohongan Mulutmu itu Semuanya Setuju ya Iya Banyak Dongeng-dongeng Bohong Yang kau ceritakan Semuanya Tapi ketika Berdialog Dengan dirimu sendiri Bagaimana Bisa Bisa Bohong Pasti jujur Karena engkau tahu Yang tahu dirimu Adalah dirimu Sendiri Itu persoalannya Iya Mereka lebih senang Banyak baca Quran Berdikir Lebih senang Bikir Dan lebih Daripada Ngobrol Nganggur Ngalur Ngidul Ngetan Ngalan Nggak pugu Iya kan Ujung-ujungnya Adalah Mencacimaki Ngerasanya Uwong Mengupat Mengkapir Kapirkan orang lain Membidahkan orang lain Menyesatkan orang lain Ngapain Ya sudah Baca Kitab-kitab Hadis lah Baca Al-Quran Itu aja Kayak kurang kerjaan Iya Mereka Mereka bisa melihat Diri mereka sendiri Diri mereka sendiri Dan bisa melihat diri orang lain Dia bisa membaca pikirannya sendiri Dan juga bisa membaca pikiran-pikiran orang lain Hati mereka sehat Waras Terdas Fala Sedang kau pikirkan Apa Ini di rumahnya Ada telur Tiga biji Di atas kulkasnya Bisa tahu Kemarin kamu makan Ada yang jatuh dari tangan kamu Tidak jadi ditelan Tahu semuanya Tahu tadi malam Mimpi apa Bisa tahu semuanya Artinya Tidak ada yang Sama Itu namanya Kasaf Nah orangnya itu Disebutnya Kasaf Makamnya makam Kasaf Makam terbuka Jadi tidak ada yang Menjadi rahasia Semuanya terbuka Semuanya Kasaf itu Iya Ada gak di Indonesia Ya ada Tapi tidak mungkin orang itu ngaku Saya wali Allah bohong Kalau ada orang ngaku Saya wali Allah Sudah pastikan Itu Wali palsu Itu paling ya Wali-wali daya Wali kota Wali murid Wali tidak akan pernah mengaku wali kok Karena itu adalah rahasia Tuhan Kekasih itu disembunyikan Tidak akan diperlihatkan Nah Ini yang jadi masalah Ini kan cerita kesolehan Seorang budak dengan majikannya Di abad kelima Hijriah Berarti Selama kanjang Nabi meninggal dunia Perbudakan diharamkan gak? Raja-raja Islam Punya budak gak? Ada pasar budak gak? Ada Malah-malah Wain hifdum ala ta'dilu fa wahidatan Auma malakat aimanukum Kalau kamu tidak bisa Menikahi perempuan merdeka Beli budak saja Masih dianjurkan beli budak Berarti boleh gak? Lalu kapan perbudakan dilarang? Islam tidak pernah membebaskan perbudakan Sampai sekarang Yang membebaskan perbudakan adalah Amerika Abraham Lincoln Negara Arab Saudi Arabia Dipaksa Membebaskan perbudakan Sebagai persyaratan Untuk mendapatkan bantuan ekonomi dari Amerika Saratnya budak dibebaskan Akhirnya Nurut Dibebaskan Didemo oleh para ulamanya Disebut negara kapir Negara musyrik Melarang sesuatu yang tidak dilarang oleh Tuhan Jadi membebaskan perbudakan adalah kafir Karena tidak dilarang oleh Tuhan Betapa rendahnya pemikiran umat Islam Betul gak? Betapa rendahnya Suami Masalah Perceraian Semua madhab Safi'i, Maliki, Hambali Ya kan Maliki dan semuanya Itu tidak pernah mengangkat perceraian Ke pengadilan Tapi diserahkan kepada Privacy rumah tangga Sebagai hak prioratif seorang suami Asal suami bilang Kamu saya cerai Ya udah selesai Korbannya bergelimbangan di depan mata kita Perempuan-perempuan yang menderita Dicerai oleh suaminya Tanpa proses pengadilan Undang-undang pernikahan Tahun 1974 Diratifikasi Oleh DPR kita Dan disahkan sebagai undang-undang pernikahan Didemo oleh umat Islam Sampai meja DPRnya Diincak-incak Di balik-balik Dirusakan semuanya Kenapa Melarang sesuatu Yang tidak dilarang Allah Allah mengizinkan suami Mencahkan isrinya Kenapa negara melarang Di proses pengadilan Jadi maunya apa Ini gara-gara Karena umat Islam Beranggapan Islam itu Sejak nabi meninggal Sudah sempurna Sehingga tidak boleh dirubah Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan Dan tidak menggurui siapapun Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun Akan tetapi Apabila ada orang yang ingin mengisi raporku Tentu aku sangat gembira Sekali Dan ku jamin Aku tidak akan sakit hati sedikit Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!